Jumat 16 Juni 2017, keluarga besar Universitas Erlangga menggelar buka bersama yang dilanjutkan dengan cerama, sholat tarawih, dan iktikaf hingga sholat subuh berjamah. Acara ini diadakan untuk menyambut 10 hari terakhir Ramadan dan malam leluh turkodar. Sejumlah pimpinan UNRH hadir dalam acara yang dihelat di lantai 1 gedung rektorat. Biasanya malam ganjil, saat ini malam berkenap. Tidak penting ganjil dan berkenap. Yang terpenting adalah bahwa semua malam pada akhir malam akan bisa kita isi dengan ibadah, ibadah, dan ibadah. Nasis juga menyampaikan bahwa tantangan ke depan bagi UNRH masih banyak. Pada kesempatan tersebut, Nasis mencoba kembali menegaskan bahwa penting untuk melibatkan yang maha kuasa atas segala upaya menuju kampus kelas dunia. Terima kasih telah menonton!